Penjahat super atau pahlawan super? Kucing galang? Atau kucing mungil yang manis? Semua orang punya sifat kebalikan, bahkan pahlawan super. Semua dimulai dari sebuah ciptaan baru. Dr. Lee menciptakan pengendali jarak jauh yang sangat aneh, yang bisa untuk mengubah sesuatu menjadi kebalikannya. Ini adalah ciptaan yang menarik, tapi Dr. Lee tidak tahu apa kegunaan dari ciptaannya ini. Pengendalinya butuh perbaikan, jadi ini terlalu awal untuk mencoba. Tapi hidup akan temukan jalan. Kecelakaan kecil berubah jadi bencana yang sangat besar. Pertama, untuk penghuni di dalam pengendalinya. Makhluk kecil hidup di dalamnya. Air masuk dalam pengendali dan membangunkan mereka, sehingga akan terjadi kerusakan teknis. Oh, Dr. Lee, ini bisa berakibat fatal. Sekarang kau harus perbaiki pengendalinya. Tidak jelas bagaimana kelembapan mempengaruhi fungsinya. Dan mencoba memperbaiki, hanya membuat penghuninya tidak nyaman. Ya, Dr. Lee juga merasa tidak nyaman. Dokter, nanti jangan lupa perbaiki pengendali. Sementara itu, di kota seberang, si Pranker yang sangat licik menculik Catgirl. Dan semua itu karena Catgirl membantu Batboy untuk menghentikan rencana jahat Pranker jadi kenyataan. Penjahat itu akan mendapatkan semua informasi tentang Batboy dari Catgirl. Bagaimanapun caranya. Tapi Catgirl tidak akan menyerah. Lalu Pranker memutuskan menakuti dia dengan dinamit favoritnya. Maaf, ini tidak berhasil. Dr. Lee sangat lelah membaca buku ilmiah. Dia lebih suka bersantai di depan TV. Tapi dia memakai pengendali yang salah. Dan tombol pertama mengubah Catgirl menjadi Kitten Girl. Dr. Lee menekan tombolnya lagi. Dan badut jahat berubah menjadi badut biasa. Hanya Funny Boy yang tidak berbahaya. Dan dinamitnya penuh dengan permen. Spider Boy juga terjebak dalam eksperimen Dr. Lee. Dia sedang berkencan dengan pacarnya. Dan itu berjalan lancar. Sampai Dr. Lee dan ciptaannya merusak kencannya. Selatan romantis hilang. Seperti biasa, Pranker merencanakan sesuatu yang buruk. Dan kali ini, dia menculik seorang gadis. Tidak ada yang lebih seru lagi selain mengusili dengan mengikatnya di rel kereta. Tidak butuh banyak persiapan. Cukup ikat saja dia. Dan taruh dinamit. Dan jangan lupa dengan keretanya. Oh, dan pengendali bomnya. Tapi kali ini, Pranker punya dua pengendali. Dia harus mencobanya. Klik. Tapi itu hanya hayalan Pranker. Dia masih terpengaruh oleh pengendali Dr. Lee. Dan adegan seram gadis dan kereta itu hanyalah imajinasinya. Itu adalah kereta mainan. Dan tidak ada gadis, melainkan boneka. Satu-satunya yang bisa disakiti Pranker adalah penerimaan pada dirinya. Kitten Girl senang hidup sebagai kucing rumahan. Kecelakaan mengubah tikus mainan menjadi mouse boy. Itu musuh bebuyutan para kucing rumah. Kitten Girl ketakutan. Untungnya, masalahnya selesai sendiri. Dan mouse boy menjadi mainan lagi. Sekarang dia benar-benar aman. Kitten Girl tidak bisa berhenti berpikir bahwa dulu dia adalah Cat Girl. Menjadi kucing rumah memang nyaman. Tapi dia cepat merasa bosan. Dia akan minta bantuan seorang profesional. Dr. Lee menyadari bahwa dia bertingkah aneh. Belakangan ini, banyak pahlawan dan penjahat yang bertingkah aneh. Dan Dr. Lee pikir dia tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah ciptaan barunya. Pasti karena pengendali itu. Dr. Lee memutuskan untuk mengujinya. Transformasinya tidak mudah. Dan Cat Girl tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dia marah dan ketakutan. Dia tidak ingat dia datang ke sini. Dr. Lee tidak bisa membiarkan hal ini. Pengendalinya sangat berpengaruh pada pahlawan super. Tapi terapis tidak tahu soal itu. Dr. Lee tidak bisa percaya ciptaannya. Dia terus mengujinya berkali-kali. Sekarang terapisnya butuh terapi. Bila pengendalinya bisa melakukan ini, maka Dr. Lee harus cari cara untuk perbaiki segalanya. Ini akan makan waktu dan juga perhitungan. Dia harus mengembalikan semua seperti semula. Berakhir sudah bagi pranker. Funny Boy tidak mau berbuat kejahatan. Bahkan dia dapat pekerjaan sebagai perencana pesta anak-anak. Semua yang dibutuhkannya membuat anak-anak tertawa saat mereka melihat trik lucunya. Dia bekerja dengan baik. Hingga pengendali berhenti bekerja. Dan pranker membebaskan diri lagi. Badut seperti ini bisa mengganggu pesta. Yang dia pedulikan hanyalah merusak, mengusili, dan membuat rencana yang jahat. Pranker suka menyebabkan masalah dengan sengaja. Perasaan anak-anak bisa menjadi sedih. Kecuali mereka tidak tahu kalau ini serius. Mereka pikir ini semacam kontes. Pranker tidak suka kalau diberikan kritik. Dr. Lee hampir saja menyelesaikan masalahnya. Dia harus perbaiki pengendalinya. Sementara pahlawan berubah kepribadian secara tidak terkendali, kota ini dalam bahaya. Tapi satu-satunya yang diselesaikan oleh Dr. Lee adalah menakuti penghuni pengendali. Penghuni yang malang itu harus meninggalkan rumah mereka. Dr. Lee tidak akan menyerah memperbaiki pengendalinya. Apapun yang terjadi, berapapun lamanya waktu berjalan. Tapi semua percobaannya gagal. Dan ada tamu tidak diharapkan di labnya. Dark Spider tertarik dengan sampah beracun milik Dr. Lee. Tapi tidak seorang pun boleh menyentuh sampah beracun. Dr. Lee menemukan solusi. Semua ini berkat Dark Spider. Membuat campuran kimia dari bermacam-macam komponen. Dan di sini yang paling penting adalah pengendalinya. Lalu dicampurkan, masukkan dalam meriam, dan selesai. Bad Boy adalah salah satu orang pertama yang terkena dampak eksperimen Dr. Lee. Ini semua karena penjahat paling hebat, bukanlah penjahat lagi. Tidak ada yang butuh pahlawan super bila tidak ada penjahat super tersisa. Selain itu, mantan tukang usil pranker menyelinap masuk buahnya Bad Boy. Dan melakukan keusilan tidak berbahaya. Belakangan ini, Funny Boy merapikan rambutnya Bad Boy. Tidak cukup membuatnya masuk penjara. Tapi gaya rambutnya itu tidak bagus. Hingga Bad Boy tidak bisa mengendalikan dirinya. Akal sehatnya hampir hilang. Karena itulah dia menghubungi Dr. Lee. Kau yang lakukan ini, kebalikan seperti semula. Sebaiknya kau bergegas. Karena Bad Boy akan segera memerangi gelembung. Dia lebih membenci gelembung daripada kejahatan. Mana Dr. Lee? Bad Boy beruntung karena Dr. Lee siap mencoba alat pengembali. Kau memanggilku? Semuanya akan kembali normal. Lihat betapa bahagianya Bad Boy. Secepatnya dia harus mulai bertugas lagi. Karena pranker sudah kembali normal. Atau tidak waras. Nenek mungil yang manis ini merajut dengan sangat tenang. Tidak tahu siapa yang diam-diam menyelinap mendekatinya. Dark Spider. Tapi semua akan berubah. Itu bukanlah nenek mungil. Dark Spider tidak akan bisa menang melawan Dr. Lee. Spider Boy, beristirahatlah sekarang. Dokter punya banyak tugas. Ada satu pahlawan tersisa. Target terakhir dari Dr. Lee adalah Kitten Girl. Dokter siap mengembalikan seperti semula. Tapi tidak bisa menolak daya pikat kucing itu. Oh, dia manis sekali. Dia tidak akan bisa mengubah kucing mungil manis ini menjadi kucing yang galak. Hati dokter pun menjadi lulu. Kitten Girl tinggal bersama Dr. Lee sebagai asistennya. Kehidupan di kota akan kembali normal. Tapi itu tidak lama. Kucing itu sangat nakal. Dan kucing tidak boleh berada dalam lab. Oh, sekarang kota berada dalam bahaya lagi. Semua pahlawan dan penjahat ditangkap. Penjahat baru akan hancurkan mereka semua. Semua orang harus takut pada lawan baru ini. Dia kejam. Tidak kenal ampun. Apa? Alice si terapis. Akhir yang tidak terduga. Transformasi pahlawan mana yang paling kalian suka? Apa yang akan terjadi pada pahlawan kita? Apa mereka bisa kendalikan, Alice? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom Trick. Terima kasih telah menonton!